Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena pekerjaannya menuntut mereka tidak bisa menjalankan puasa. Bagaimana hukumnya dan apakah memang ada kategori-kategori yang dimudahkan oleh agama dalam hal berpuasa ini, Abiko? Ya, bagus, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa wajib bagi muslim yang dewasa balik dan mampu serta tidak ada halangan baginya untuk berpuasa. Halangan itu bisa jadi karena kondisi kesehatannya, bisa jadi juga kondisi tertentu yang dialaminya yang berkaitan dengan perjalanan hidupnya dan wujudnya sebagai sosok perempuan. Yang haid tidak wajib puasa. Yang nifas tidak wajib puasa. Ya tahu? Oke. Yang hamil? Yang hamil, kalau dia mampu, maka dia wajib puasa. Tapi kalau dia khawatir menyangkut kesehatannya atau menyangkut anaknya saja atau dua-duanya, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar puasanya pada hari yang lain. Nah, sekarang kemudian ada perbedaan pendapat ulama, apakah dia harus bayar fidya atau tidak. Jadi, yang haid dan nifas itu wajib membayar puasanya setelah suci, itu berbeda dengan sholat-sholat. Dia tidak wajib membayar ulang sholatnya. Nah, orang tua yang diduga keras tidak akan mampu untuk berpuasa atau merasa diri sangat berat berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa, itu secara tegas Al-Quran menyatakan, dia wajib membayar fidya memberi makan seorang yang butuh makan. Itu secara umum demikian. Ada lagi, orang yang bekerja, dia sehat dan bekerja. Pekerjaannya ini bisa bermacam-macam. Orang yang bekerja, kerja itu adalah penggunaan daya. Daya fisik, daya fikir, daya kalbu, daya hidup. Biasanya dalam konteks puasa, itu dikaitkan dengan daya fisik. Ada orang yang fisiknya sangat lemah, boleh tidak berpuasa. Bisa jadi juga, dia bekerja. Sebenarnya fisiknya sehari-hari sehat, tapi kerjaannya yang begitu berat, menjadikan dia tidak mampu berpuasa. Orang ini pun diizinkan untuk tidak berpuasa. Dan membayar kuasanya. Kalau dia sudah kuat, atau kalau memang dia berlanjut, tidak bayar. Cukup bayar fidya. Itu secara umum seperti itu. Tapi ukuran, apakah kuat atau tidak, itu memakai ukuran siapa? Ada ulama berkata begini, kita lihat. Di dalam Al-Quran dikatakan, Siapa di antara kamu yang sakit, atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya di hari yang lain. Apa arti sakit? Dia beri ilustrasi. Dia bilang, kalau tangan luka, sakit atau tidak? Sakit. Boleh tidak berpuasa dong. Kalau kita lihat teks. Tapi beragama itu nurani. Dikembalikan kepada yang bersangkut. Apakah Anda menganggap ini sudah membolehkan Anda tidak berpuasa atau tidak? Begitu juga dalam perjalanan. Ada ukurannya dalam perjalanan, 86 kilometer. Jadi kembali, ukuran itu sebenarnya dikembalikan kepada nurani masing-masing. Itu beragama. Karena itu, bisa jadi ada orang yang sudah bekerja keras, tapi dia masih mampu untuk ini. Pada masa Nabi, di bulan puasa berperang. Jangankan pada masa Nabi, di Mesir lawan Israel, menghantam garis pertahanan war live itu, itu di bulan puasa. Jadi orang tergantung dari situ. Ada pemain bola profesional, lari selama satu setengah jam. Di antara mereka ada yang berpuasa. Mungkin untuk ini. Walaupun boleh jadi, ada yang berkata, itu kan kerjaannya dia ini. Jadi beragama itu kembali kepada kita. Bukan jangan mau ambil ukuran orang lain. Agama memberi tuntunan-tuntunan secara umum, dan dalam pelaksanaannya dikembalikan kepada ini. Dan ketika kita menggunakan ukuran diri sendiri, itu berarti apakah juga kita mempertimbangkan kemaslahatan kita, bagaimana kita bisa melakukan fungsi secara keseharian, dan sebagainya. Jadi ukuran-ukuran juga melihat bagaimana kemampuan kita. Nah itulah, disitulah, antara lain kita harus mengetahui dan memperhatikan apa tujuan beragama. Tujuan beragama itu lima. Yang pertama, menjaga agama itu sendiri. Sehingga lahir ketentuan-ketentuan. Yang kedua, menjaga akal. Sehingga lahir ketentuan-ketentuan, jangan minum arak, jangan narkoba, menjaga kesehatan badan kita. Tujuannya itu setiap upaya untuk menjaga kesehatan didukung oleh agama. Setiap hal yang dapat mengganggu kesehatan dilarang oleh agama dalam tingkat larangan yang berbeda-beda. Menjaga harta, menjaga keturunan, tuntunan-tuntunan agama seperti itu. Jangan lantas berkata, saya masih kuat, saya bisa begini, saya ini dan sebagainya. Lihat, apa berdampak baik atau berdampak buruk. Dan ukurannya kita sendiri yang menanggungkan? Kita bisa mengukur sendiri atau kita tanya pada ahli. Ada orang karena emosi meluap-luap, saya masih mampu. Tidak, ada ahli yang bisa memberi ukuran ini bahaya atau tidak. Kita tidak tahu, ahlinya tahu. Seperti sekarang, masa kini. Ahlinya tahu bahwa bergaul dalam jarak yang dekat berpotensi untuk itu. Karena itu jangan. Jangan berkata, enggak apa-apa nih saya ini. Tidak, enggak. Agama, begitu. Oke. Demikian teman-teman. Syihab dan syihab kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.